Intro Haleluya, salam sejahtera, salam pada semua anak Tuhan dimana pun berada di pagi ini Selamat kembali bersama dalam program Devotion from Nation Terima kasih untuk kita bersama yang mengambil waktu untuk Devotion pada pagi ini Untuk merenungkan firman Tuhan yang beri kekuatan kita pada hari ini Ya untuk hari ini saudaraku, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan Tema yang saya bawa adalah menerima kasih karunia Tuhan Bagaimana kita menikmati kebaikan dan mengecap kasih setia Tuhan Melalui kasih karunia Tuhan yang telah dianugerahkan Kristus dalam kehidupan kita Ya sebelum itu mari kita berdoa Biar kuasa Rukudus bicara buat kita Dan biar kita mengerti akan kebenaran Tuhan pada pagi ini Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk kesempatan yang indah di pagi ini Untuk kami menikmati kebaikan Tuhan melalui firman-Mu Dalam Devotion from Nation pada pagi ini Biar kami sama-sama mengambil waktu yang singkat ini Tuhan Untuk menerungkan firman-Mu Untuk menjaga kekuatan kami Untuk kami berjalan dalam kuasa firman dan kebenaran-Mu Rukudus tolong kami untuk mengerti akan isi hatimu Biar isi hati Tuhan dan kebenaran-Mu Diungkapkan dalam kehidupan kami Mengubah pola fikiran dan kehidupan iman kami dan Kristus Dan untuk kami perolehi kekuatan kasih karunia dari engkau Bapak Terima kasih Yesus kami mengucap syukur Dalam nama Bapak kami mengucap syukur dan berdoa Amen Terima kasih seluruh aku Dan hari ini Mari kita melihat di Ibrani 4 ayat 16 Dan juga ayat yang ke-15 Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini Untuk kita menikmati kebaikan Tuhan Melalui kasih karunia Tuhan Di Ibrani ayat yang ke-4 ayat 16 ini mengatakan demikian Sebab itu marilah kita Dengan penuh keberanian Menghampiri takta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat Dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Ya Saudaraku disini firman Tuhan Mengucapkan kepada kita Memberikan satu jaminan dan janji bagi kita saudaraku Untuk kita Mengajak kita Mengadap Tuhan dengan penuh keberanian Hampirilah takta kasih karunia Ataupun maksudlah di dalam takta kasih karunia Tuhan Supaya kita menerima rahmat Dan menemukan kasih karunia Untuk mendapatkan pertolongan kita Pada waktunya Saudaraku Tuhan tidak pernah jauh Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam apapun persoalan kehidupanmu Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita Untuk masuk Ya Dengan penuh keberanian Menghampiri takta kasih karunianya Mengapa Tuhan mengajak kita oleh firman Tuhan Ibrani 4.16 ini Karena Kristus saudaraku Telah datang ke dunia ini Dan telah melunaskan segala sesuatunya Untuk keadaan saya Melalui saliblah dia telah membayar harga yang lunas Untuk kita menerima kasih karunia daripada Bapak Makanya saudaraku Tidak ada sebenarnya hutang Ataupun tidak ada lagi hal-hal yang menuduh kita Untuk kita tidak dapat masuk menghadap Bapak Kepada Bapak kita di sorga Karena Kristus telah memberikan jaminan kepada kita Bahwa Kristus telah membuka jalan yang baru untuk kita Telah memberikan kita jalan yang baru Untuk kita dapat menghadap Bapak kita Dengan penuh keberanian Karena semuanya telah Tuhan bayar untuk anda dan saya Segala sesuatu telah tirai Itu telah dibuka bagi anda dan saya Untuk kita dapat menghadap Pada Bapak di sorga dengan penuh keberanian Membawa persoalan anda Apapun pergemulan anda Dan menyembah dia Dan memuji dia Untuk kita menikmati keintiman dengan Tuhan Dan saat kita datang menghadap dia Membuat persoalan kehidupanmu Dan disitulah kita menemukan kasih karunia Untuk mendapatkan tolongan kita pada waktunya Ya Kristus telah mengenal apapun persoalan kehidupanmu Dia juga sebagai imam yang besar Yang telah melewati apa yang anda lewati Sebagai manusia dia telah melewati segala persoalan kehidupannya Sehingga saudaraku Dia mengenal apa yang anda rasakan Kalau kita melihat pada ayat 15 Ya Iberni 4 ayat 15 Sebab imam besar yang kita punya Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut Merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya Sama dengan kita Dia telah dicobai hanya Tidak berbuat dosa Kristus hidup seperti kita Ya semasa dia di dunia ini Dia mengalami apapun kelemahan-kelemahan Yang seperti anda hadapi pada hari ini Persoalan-persoalanmu Kristus tahu saudaraku Karena dia sebagai manusia Ya Datang ke dunia ini Dia melihat ataupun Dia merasakan apa yang kita rasakan Ya Dia juga sebagai manusia yang memiliki kelemahan Tetapi Saudaraku firman Tuhan mengatakan Dia telah dicobai hanya Tidak berbuat dosa Inilah Kristus yang menjadi teladan bagi kita Yang telah mengenal segala persoalan kehidupanmu Sehingga di ayat 16 itu dia mengatakan Untuk kita penuh keberanian Masuk Ya Menghampiri tak-tak kasih karuninya Karena disitulah kita menemukan Jawaban Disitulah kita memperoleh Apa yang telah dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita Dalam kelemahan dan tentangan kita Saudaraku tetap datanglah pada Tuhan Dengan penuh keberanian Ya Karena kita telah yakini Janji Tuhan pada hari ini Tidak ada yang menghalang Saudaraku untuk kita menghadap kepada Bapak Ya Saudaraku Kita layak menghadap kepada Tuhan Karena Tuhan telah membukakan Tira yang baru untuk kita Ya Di dalam kasih karunianya lah Saudaraku Kita menemukan kebaikan Tuhan Di tak-tak kasih karunianya lah Kita melihat Persoalan-persoalanmu Ya kita melihat jawaban-jawaban kuasa dari Tuhan Tak-tak kasih karunia Disitulah kita melihat aliran kasih Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita Di tak-tak sorgawi menurut Turun dalam kehidupan kita Yang memberikan anda damai dan sejahtera Di tak-tak kasih karunia itulah anda menemukan pertolongan Tuhan Jawaban-jawaban dalam kehidupanmu Ya disitulah anda melihat janji Tuhan Dan jawaban yang telah Tuhan memberikan sediakan dalam kehidupan kita Dan disitulah kita melihat kemurahan Tuhan Kebaikan Tuhan Dan kita menikmati kuasa pengampunan yang telah dibuat di Risalib Sehingga tidak lagi ada kuasa dosa Yang mampu menuduh setiap kehidupan anda Ya kita menikmati kuasa sorgawi Dan kita menikmati kuasa rukudus Ya disitulah kita menikmati kebaikan pertolongan Tuhan yang mengatakan mengirimkan seseorang penolong bagi engkau Yaitu roh kudus Yang mendampingi setiap kehidupanmu saudaraku Yang menyertai hidupmu setiap hari Itulah tak-tak kasih karunia Ya disitulah kita menemukan kasih kasih karunia Tuhan Dan buah-buah roh dari Tuhan saudaraku Inilah karunia yang terbesar Yang telah Kristus berikan untuk anda dan saya Ya bukan para imam saja yang layak menghadap pada Bapak Kita semua layak karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas Saat anda menerima dia sebagai Tuhan dan hidup selamat Disitulah ia diam dalam kehidupanmu Dan disitulah engkau layak menghadap Bapak Karena tira itu telah dibukakan Untuk kita layak masuk kepada Bapak kita di surga Ebis 3 ayat 12 mengatakan Di dalam dia kita beroleh keberanian Jalan masuk kepada Allah Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya Ya saudaraku Inilah telah jalan telah dibuka Kristus bagi kita Tuhan telah membukakan satu jalan yang baru Untuk kita layak memanggil dia Ya Aba ya Bapak Saudaraku Bahwa Tuhan tidak pernah jauh Tuhan tidak pernah meninggalkan anda Dalam apapun kesulitan anda Tuhan tidak pernah berdiam Adakah anda layak masuk Atau membawa persoalan hidupmu Datang menyembah dia dan memuliakan namanya Jadi itulah persoalan yang hari ini Untuk kita Sama melihat Untuk kita mengadap Tuhan Untuk kita masuk Dalam taktik menikmati Kasih karunia Tuhan Karena Ebis 3 ayat 12 ini Disitulah kita beroleh keberanian Melalui Yesus Tuhan Untuk kita mengadap kepada Bapak kita Karena jalan telah dibukakan bagi kita Ya Saudaraku inilah Apapun Ya persoalan Apapun suara Iblis Tidak lagi menghalang kita Untuk mengadap kepada Bapak Saudaraku karena anda terlihat diperlayakan Untuk datang kepada Bapak di sorga Ya Sehingga Yohanes Menuliskan di wayu 4 ayat 1 Ya kemudian daripada itu Aku melihat Sungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga Suara yang dahulu yang telah ku dengar Berkata kepadaku Peti bunyi serakala Katanya Naiklah kemari Dan aku akan menunjukkan kepadamu Apa yang harus terjadi sesudah ini Saudaraku Orang yang intim dengan Tuhan Orang yang bersekutu dengan Tuhan Orang yang connected dengan Tuhan Mengenal rencangan Tuhan Dalam apapun persoalan dan kesulitan Kehidupan yang kita lewati Saudaraku Saat kita mengenal hati Tuhan Dan mengenal jalan Tuhan Anda tidak pernah kecewa Karena disitu Anda menikmati jawaban Disitu Anda menikmati kekuatan yang luar biasa Itulah kasih karunnya Yang telah disediakan Untuk Anda dan saya Adakah Anda memiliki waktu Untuk bersekutu Untuk datang Menghampiri taktak kasih itu Dan sehingga Anda menemukan jawaban-jawaban Kedupan Anda dan saya Makanya saudaraku Itulah hari ini yang menjadi devotion kita Untuk kita benar-benar Ya masuk di hadapan Tuhan Masuk menghadap dia Perolehilah Kasih karunnya yang telah disediakan Bagi adadan saya Yang telah Kristus telah sediakan Telah diberikan Untuk adadan saya Makanya itu yang melayakan kita Saat kita memanggil dia Ya Aba ya Bapak Tuhan mendengar Tuhan tidak pernah membiarkan adadan saya Makanya saudaraku Orang yang dekat dengan Tuhan Orang yang bersekutu dengan Tuhan Orang yang intim dengan Tuhan Yang mengenal rencangan Tuhan Dan mengenal jalan Tuhan Dan mengenal musim-musim Yang tertentu dalam kehidupannya Sehingga dia tidak kecewa Dia tidak bersengut Dia tidak marah Saudaraku karena dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang setia Yang memimpin setiap kehidupannya Ya Sehingga Yohanes melihat pintu yang terbuka Dan suara mengatakan Naiklah kemari Saudaraku Tangan Tuhan sentiasa terbuka Menunggu dan anda dan saya Marilah kita menghadap dia dengan penuh keberanian Jangan lagi merasakan saudaraku Ya Jangan lagi kita merasa tertuduh Sehingga anda tidak dapat menikmati kasih karunia Yang telah Tuhan sediakan Maka di pagi ini saya berdoa Saudaraku Tuhan Tuhan Mendengar pada pagi ini Biarlah kita menikmati Mengecap Kebaikan Tuhan melalui kasih karunia Yang telah disediakan bagi anda dan saya Ya Marilah kita berdoa Kini anuguran kebaikan Tuhan Memimpin setiap kehidupan kita Ya Memperlayakan kita menikmati kebaikan dan kemuruhan Yang telah disediakan oleh Tuhan Makin besar tentangan Makin besarnya jawaban yang telah Tuhan sediakan Makin kesulitan yang apapun kita hadapi Disitulah kita benar-benar menikmati Ya Disitulah kita melihat mujizat Kuasa Tuhan dalam kehidupan kita Sebagai anak-anaknya Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk devotion pada pagi ini Bagaimana kami menikmati Ataupun Masuk Menghadap tata kasihmu Untuk menemukan kasih karunia Yang telah Tuhan sediakan bagi kami Bapak biarlah pagi ini Tuhan Yesus Firman ini tidak Diberitakan begitu sahaja Mengungkapkan rahasia yang baru bagi kami Karena kami tahu jalan telah dibukakan bagi kami Kasih karunia telah disediakan bagi kami Untuk kami menghadap Bapak Dan menemukan Kebaikan kemuruhanmu Dalam setiap kehidupan kami Bapak terima kasih Kristus Oleh anugerah kasihmu Untuk melayakan kami Menghadap Bapak di sorga Memanggil dia Ya Aba Ya Bapak Oleh itu Tuhan Yesus Kami diperlayakan Menikmati kebaikan kemuruhan Kasihmu Bapak Untuk mengenal jalan Tuhan Mengenal isi hati Tuhan Mengenal musim-musim Dalam kehidupan kami Sehingga kami tidak merasa kecewa Dan kami dapat kekuatan Setiap hari Terima kasih Bapak Untuk semua anak Tuhan Yang mendengar pada pagi ini Dimanapun program ini Tuhan Biarlah Tuhan kuasa Kebenaranmu Dinyatakan bagi kami Terima kasih Ruh Kudus Bicaralah Ungkapkanlah isi hatimu Biar mengubah Setiap iman Keyakinan Percayaan kami Dan pola pikiran kami Untuk hidup dalam Tuhan Terima kasih Bapak Dan Yesus Tuhan Kami minta syukur Dan berdoa Amen Amen Terima kasih Setelah kau yang kasih Lama Tuhan Yesus Kristus Bersamalah kita mengecap Kebaikan Tuhan Dalam apapun musim Dan keadaan Ya Tuhan tetap setia Yang menyertai engkau Selama-lamanya Jumpa lagi Tuhan Om Berkati Amen Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!